Sebuah truk tangki menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Raya Cipatat, Desa Citata, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 7 April 2024, dini hari. Truk tangki pengangkut minyak sawit dengan nomor polisi D9568AD itu menghantam sepeda motor Honda Bit warna putih dengan nomor polisi D4472ADL hingga menyebabkan pengemudi dan dua penumpangnya tewas. Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Adi Prasidia Danawiswara, mengatakan kecelakaan tersebut bermula saat truk tangki Fuso yang mengangkut minyak sawit itu melaju dari arah pada larang menuju ke arah Cianjur. Kemudian saat tiba di jalan menurun truk itu menabrak sepeda motor yang ada di depannya sehingga mengakibatkan tiga orang korban meninggal dunia, ujarnya saat di lokasi kejadian, Minggu, 7 April 2024. Tiga korban yang meninggal dunia itu yakni seorang pria dewasa, perempuan dewasa, dan satu orang anak-anak, kemudian mereka langsung dibawa ke rumah sakit Cahya Kawaluyan. Kita masih kumpulkan identitas korban, belum bisa disimpulkan apakah mereka ini pemudik atau bukan dan penyebab kecelakaan juga masih kita dalami, kata Adi. Sementara untuk memastikan penyebab kecelakaan ini pihaknya masih melakukan penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Namun berdasarkan hasil analisa sementara, fungsi rem truk tangki tersebut tidak berfungsi, ucapnya. Hingga saat ini truk tangki itu masih berada di lokasi kejadian dengan kondisi terbalik, sehingga kecelakaan ini menyebabkan kemacetan parah dari kedua arah. Truk tangki bermuatan minyak sawit itu tumpah ke jalan sehingga mengakibatkan kemacetan dan kita berusaha melakukan pengurayan oleh anggota yang ada di lokasi, ujar Adi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.